Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, riski yang melimpah, dan juga kebahagiaan Oke teman-teman, saya akan berbicara tentang subscriber Ya, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menyikapi orang yang menawarkan subscriber Apakah kita harus membeli atau tidak Ini sebenarnya keputusan yang saya kira yang pantas untuk kalian ambil adalah tidak membeli teman-teman Karena apa? Ada beberapa kemungkinan orang yang menawarkan subscriber itu dengan cara yang satu Dengan boot mesin, yaitu dia menggunakan beberapa server Ya, dari beberapa tool ataupun mesin Sehingga dia ini secara otomatis dapat menambahkan subscriber Dan ini tentunya sangat berbahaya sekali Yang pertama, bahayanya adalah nanti pada saat kalian ditinjau ke seribu subscribernya itu Biasanya itu tidak memenuhi karena ini tidak subscriber yang unik Artinya tidak secara orang langsung seperti itu Nah, yang kedua, biasanya orang itu menawarkan itu subscriber Tapi yang unik orang seperti itu yang subscribe Ini sebenarnya tidak apa-apa, dipergunakan Akan tetapi ketika Kalian ditawari seperti itu Dan dia memang menggunakan manual orang Biasanya ada kemungkinan juga nanti setelah ditinjau oleh Youtube Dan ini mungkin bisa lolos Tetapi kadang nanti subscribernya akan hilang Karena memang dia tidak suka lagi dengan konten-konten yang kalian upload Karena dia tidak secara naruli seperti itu ya Itu subscribe secara kemauan dia sendiri Tetapi mungkin dia diberikan fee berapa seperti itu untuk bisa subscribe Ini ada, yaitu beberapa orang Misalkan 100 orang ya Dia punya akun yang 10 seperti itu Dan memang kerjaannya adalah subscribe Dan akan tetapi nanti setelah akunnya itu sudah jalan Dan akun kita yang sudah termonetest Mungkin dia akan unsubscribe seperti itu Biar tidak mengganggu ada scroll-scroll yang notifikasi dan sebagainya Itu teman-teman ya Jadi itu beberapa Yang ketiga adalah Kemungkinan Youtube itu akan melihat bahwa Ini orang ini itu sudah subscribe Dan kasusnya sama Kasusnya sama Misalkan saya coba dicontoh seperti ini Ada orang lain yang membeli dengan konten yang Atau membeli kepada penjual yang sama Sehingga subscribernya juga sama Nanti dia akan Karena kecanggihan dari Youtube itu Maka akan terdeteksi sebagai User ataupun subscriber yang tidak unik lagi Itu kira-kira ya teman-teman Jadi lebih baik kita Karena niat kita adalah Share video untuk Ya niat itu tergantung kalian ya Kalau mau mencari uang ya mungkin Kalian akan mendapatkan seperti itu Tapi Caranya harus juga Cara-cara yang Normal Artinya Kalau kita Persaratannya Seribu subscriber Dan empat ribu jam tayang Itu kita pelui Kita buat saja konten yang menarik Yang kira-kira Orang itu akan suka Terhadap konten kita Nah kemungkinan besar Kalau orang itu sudah suka Pada konten kita Maka kita akan mendapatkan subscriber yang unik Yaitu orang yang mau subscribe Dan bahkan dia nanti mau merekomendasikan Ini yang luar biasa sekali Jadi intinya adalah Kita buat konten yang menarik Sehingga orang itu Akan Subscribe Pada channel kita Terima kasih Tetap semangat teman-teman ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dukung untuk subscribe pada channel ini Terima kasih Terima kasih